cendet yang gak suka panas tapi gacor itu tipenya apa? tipenya dingin atau tipenya panas gitu ya? padahal nanti kalau kita jelaskan itu rendetannya banyak temen-temen detail detail banget dari rawatan harian sampai buat ganteng itu banyak banget halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan kami dunia burung channel nah kali ini kita berdua mau membahas soal burung yaitu burungnya itu meskipun efnya sedikit tapi tetap gacor nah untuk burung seperti itu tipe apa dan apanya ikuti terus video kali ini halo mas wawan halo bro gimana kabarnya hari ini? alhamdulillah saya pokoknya ini tetap ya kita menjawab dari pertanyaan temen-temen yang mungkin kebingungan ya dalam merawat cendet entah dari karakter yang belum yang belum tahu yang belum bisa dibahami nanti pasti kita bantu itu dan ini pas mas Fevi juga punya dan karakter cendet yang kemarin pertanyaannya gimana? ee.. cendet yang nggak suka panas tapi gacor itu tipenya apa? tipenya apa? tipenya tingin atau tipenya panas gitu ya? iya betul padahal nanti kalau kita jelaskan itu renteternya banyak temen-temen detail detail banget dari rawatan harian sampai buat gantang itu banyak banget detail jadi nanti kita kupas tuntas ini pas ada contohnya ini yang suka jemur atau nggak ini burung ya mas? untuk ini tidak suka jemur mas kalau buka aja buat contoh temen-temen ya nah ini temen-temen ini burung nggak suka dijemur tapi dia tetap on tetap gak cor dan di gantangan pun tetap juga mau kerja ya mas padahal burungnya juga jarang dijemur jarang mas ini ee.. burung ini perawatan harian saya cuma simple banget mas ini ya perawatannya gimana manusia? ini nggak temen-temen tau ini burung yang jarang suka dijemur tapi nggak cor di lapangan jika kerjanya bagus nah untuk burung yang ini itu mas ini burung untuk rawatan harian saya itu kalau dari segi tenaga dan agar tetap gak cor itu yang pertama for for fornya pakai apa mas baby? fornya saya kasih SKM mas fornya pakai SKM temen-temen pakai SKM kenapa nih pakai SKM? nah ini saya menggunakan SKM karena dia ee.. panasnya dari situ dari for tadi yang berkadarkan protein agak tinggi mas agak tinggi sari kroto juga ya iya karena burung yang satu ini kalau kena jemur sedikit sebentar pun dia mangap dan kayak nggak tahan dijemur ya? iya malah burungnya onceleng-onceleng gitu loh mas hmmm nah itu saya menggunakan SKM dan untuk porsi EF saya kasih tiga pakai for SKM EF nya tiga-tiga tiga-tiga pagi sore jadi kalau memang perlu saya tambahin kalau for SKM itu sebenarnya sifatnya itu bikin burung itu apa ya mudah gak cor dari protein apa campurannya kandungan kroto itu bagus eh kandungan kroto kandungan furnya itu bagus bagus mas mas baby juga pakai SKM saya apalagi semua pakai SKM dan apa ini apa mas apalagi untuk tadi EF tiga-tiga ya kan iya pola jemurnya jarang tapi ini apakah ada ada harus kena jemur sebentar atau emang full krodong terus mas untuk harian untuk harian saya nggak full krodong mas ini saya nggak full krodong saya jemur itu tetap tak jemur cuma sebentar itu pun di pagi hari balik mas ini teman-teman jadi nyemur itu nggak harus jam-jam 8 jam 9 nggak harus berjam-jam tapi mas baby ini memperhatikan apa ya suhu suhu panasnya mas iya betul berarti kalau pagi itu kan mungkin dari embun ke setelah itu menuju siang pagi-pagi jam-jam berapa 6-7 itu ya jam setengah 7 kalau di tempat saya udah panas nah itu pas jamurnya mas baby begitu jadi ini sebenarnya cocok untuk para pekerja ini burung ini iya burungnya nggak suka panas mas jadi kalau pekerjaan masuk pagi tinggal kasih EF kalau ada waktu pagi jamur kalau terus mau ngantang sorenya digantang iya tinggal-tinggal ngantang aja tapi ini kita tanya juga settingannya nanti di lapangan kalau hariannya begitu nah terus kalau untuk mandinya gimana mas ini untuk mandinya ini mas jadi dari awal dulu ya dari setelah embun setelah embun itu jam berapa jam 6 jam 6 itu aku angkat dari embun jam 5 1 jam 1 jam terus tak angkat tak mandikan tak mandikan jemur kemudian jemur jemur itu nggak sampai lama mas cukup sampai badannya itu kering saja jadi nggak sampai jemur lama itu tadi yang sudah saya sampaikan ya jadi jemurnya nggak perlu lama ini burung hanya malah jemurnya habis mandi ya mas habis mandi habis mandi habis mandi itu lanjut dikasih EF habis mandi jadi jemur dulu jemur sebentar sampai kering habis itu kasih EF3 habis kasih EF3 tak anginkan mas anginkan iya nggak langsung full cross nanti biar suatu burung udah normal normal lagi ya nggak terlalu kepanasan nggak terlalu apa ya gerah gitu dan ini pun dulu pernah tak setting kenceng mas maksudnya kenceng itu penjemuran durasi 30 menit sampai 1 jam itu pun di siang hari saya ablak itu saya coba terapin di gantangan dia nggak mau bunyi malah dia over tingkah sampai nebok sampai cuma ngetet-ngetet itu malah kena ibaratnya mau dijemur lama biar lebih on tapi malah dia nggak mau kena jemur lama iya nggak mau efeknya begitu jadi teman-teman dan untuk tenaganya pun malah jadi lebih besar emosinya pun naik naik oh ya emang karakter tipe-tipe yang dingin yang jarang kena harus jarang kena jemur itu memang kalau salah rawatan memang gampang gampang apa gampang trouble iya maunya kita nyemurnya itu berjam-jam tapi kalau bunyi nggak mau ya ya jangan diteruskan kan gitu mas iya jadi dari dulu udah pernah kita bilang ya mas kita bicarakan mengenali karakter burung cendet itu sangat penting untuk merawat burung cendet karena dari segi perawatan pun kalau karakternya itu berbeda jauh berbeda jauh maksudnya bersimpangan dengan rawatan dan karakternya pasti burungnya nggak akan bunyi nggak akan bunyi jadi pasti apa ya pasti ada problem lah problem dan juga efek baik dan burungnya itu ada ada burung pun kalau seperti yang kita bilang tadi jemurnya over atau apalagi jemur sauna tapi kondisinya nggak bagus harusnya nggak usah sauna pun nggak apa-apa di sauna malah tambah tambah nggak karuan nanti nanti yang galak nanti yang gampang salto nanti yang emosian naik bisa lanjut ke ciak nanti bisa lanjut ke ciak ekor bisa malah volume berkurang bisa malah drop tenaga nah itu loh jadi kita juga mempelajari dari karakter itu karena memang karakternya beda-beda itu tadi kembali ke semua itu burung beda-beda nggak sama bahkan burung kita pun ini kita menjelaskan di konten itu pun dengan sesuai karakter burung kita yang beda-beda jadi saya yang misalnya burung saya karakternya seperti itu ini mas Febi menjelaskan karakter burungnya seperti ini mas Bambangnya seperti ini ya itu hasil karena beda-beda semua jadi ikuti yang mungkin karakternya itu sama ya nggak harus sama hampir-hampir mirip hampir mirip kan banyak tapi kita pernah juga mengalami yang problem-problem yang mungkin teman-teman alami kan gitu jadi kita berbagi berbagi pengalaman pengalaman yang begini nah ini tadi hariannya mas Febi ya terus burung yang karakter seperti ini untuk proses lomba dan settingan lomba dan juga kinerja gimana mas dengan proses mas Febi sendiri untuk prosesnya burung yang seperti ini yang dulu dulu pernah saya rawat ya mas dulu juga pernah punya yang seperti ini itu pengkondisian lapangan itu sangat penting mas maksudnya pengkondisian lapangan itu sampainya di gantangan kita harus cari tempat yang bener-bener adem nah ini fungsinya agar 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 emosi dan pirahinya itu tidak tidak naik karena kan eh dijemur sebentar emosi emosi dia langsung naik drastis nah itu untuk digantangan cari tempat yang teduh kemudian kalau menurut saya menurut saya mas ini yang tipe kalau nggak suka panas ini, di lokasi kalau saya wajib mandi mas mandi di lokasi? iya nah untuk mandinya itu kurang berapa sesi atau 1 sesi atau 3 sesi atau berapa sesi mas? biasanya kalau prediksi seksi, seksi seksi kan kita tidak bisa menentukan, kan ada yang jadwal kosong maju ya, kerasi maju atau mundur kita sesuaikan saja maksudnya dari antara 5 sesi itu ada yang lowok nggak? kita menyesuaikan dulu berarti ya kalau nggak ada yang lowok, 5 sesi itu dimandikan mas dimandikan, terus EFnya nggak usah banyak-banyak cukup EF harian saja 3 tadi itu? iya ada tambahan EF lagi nggak atau cuma jangkret itu tak? kalau penambahan EF itu mungkin cuma ini ya mas tak lihat kembali dari burungnya misalnya kurang tenaga kurang panas dikit lah lesu gitu tak kasih ulet hongkong itu 2 ekor ulet hongkong itu 2 ekor itu kita lihat lihat kondisi burung iya kondisi di lapangan maksudnya? betul kondisi di lapangan dia udah on enak, nggak usah kasih berarti ya? nggak usah kalau kurang on tapi kurang apa ya? kurang greget nanti tambahin 2 tinggal tambahin 2 ekor saja cukup sebenarnya kalau saya amati dari proses settingannya ini kalau burung tipe gini sebenarnya nggak begitu ribet ya? nggak begitu ribet ya? ini menyesuaikan tapi burung ini aku tahu mengikuti burung ini namanya buto cakel ya ini ya? ini bukan oh bukan loh? bukan ini yang mana ya? ini burung yang baru man oh baru dari pak guru oh dari mas Rio iya oh iya 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 ini pun kirain buto cakel, sangkarnya podo belum mana begitu hahaha ini rapal ini kan dulu di tempatnya mas Rio kan jarang jemur pun tetap gacor oh ini sering di asak kobdar kemarin tuh iya kadang bareng aku oh ini burungnya iya ganteng burungnya kaya sing duwe hahaha mas Rio maksudnya hahaha nah tadi sampai mana? tadi sampai pengkondisian di lapangan nah untuk begitu kinerjanya gimana mas? apa untuk pesamaan tau maksimalnya dan kurang maksimalnya gimana? eee kalau maksimal atau kurang maksimalnya nanti di setelah diganteng itu kalau emang bener-bener burungnya udah on meskipun gak ada tambahan EF eee itu burung tetep enak mas oh berarti ya tergantung burungnya berarti ya? iya kadang kita juga ganteng itu supaya mulai kerja gak ganteng kadang apa yoh yang rawat gak kayak biasanya gak enggak enggak konsisten nah itu kurang maksimal wajar gitu ya wajar tapi kalau di maksimal kerja seperti rawatan yang pas settingan yang pas maksimal gitu berarti durasi kerja terus apa nancep atau main gimana mas ini burung mas? ini untuk nancep atau antengnya itu belum belum ini masih masih kan burung muda mas? masih merabah-rabah merabah-rabah mencari settingan itu belum maksimal lah di ganteng tapi saya senengnya itu di ganteng dia udah on udah on dengan settingan rendah begitu di ganteng mandi itu on meskipun jarang jemur pun masih ada mancalnya sedikit sedikit jadi belum ketemu maksimalnya tapi masih mencoba untuk memaksimalkan iya salah satu tipe burung yang gak suka kena panas gak suka apa ya harus rutin jemur lama dari ini burung yang cukup dikrodong aja lah hariannya cukup tapi untuk kondisi burung dengan apa cincin matanya pun gak pucat temen-temen jadi saya heranya disitu jadi gak kena jemur tapi dia gak pucat biasanya kalau temen-temen punya nih yang cincinnya itu putih itu biaranya burung yang kurang jemur itu jemur aja terus nanti lama-lama hitam tapi agak sinsan tapi lama-lama hitam saya sering punya gitu dan burung ini emang bener-bener cocok mas untuk para pekerja pekerja ya yang berangkatnya itu jam 7 pagi jam 7 pagi sore pulang jam 4 belum bisa ngupokoro burungnya kan tetep gacor kalau model-model seperti ini man jadi rawatannya enak menyesuaikan 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 burungnya juga factor ya walaupun tingkahnya disini ya agak ada apa gelapaknya gelapaknya tapi gak apa-apa bener-bener kalau kita mengamati burung pun gak harus kita buat mapan dulu di rumah temen-temen kalau dia factor walaupun agak getap ini agak salto tapi kan nanti beda di lapangan iya mas beda jadi gak ada patoan waduh burungnya di rumah satu-satu ya belum siap ini ya belum tentu kalau belum pernah dicoba gak tau nanti kita jangan langsung mencatat yang ini belum siap nah gitu jangan jadi harus dicoba dulu coba dulu coba dulu meskipun burungnya di rumah itu salto nih gak karuan sampai merujini amat jebol-jebol tapi kalau burungnya factor nah seperti yang saya satunya mas ada yang mana? yang butuh cake lho oh nanti kita nanti kita review lagi review lagi itu meskipun tingkahnya seperti itu di gantangan itu belum tentu dia monting tetap ada nancep iya kalau monting di gantangan itu hanya ada beberapa faktor area entah dari area yang takut sesuatu atau dia OB atau dia belum siap mental itu kalau monting di gantangan iya ada juga yang kekencangan EF ada yang apa ya takut sesuatu takut sesuatu tetap dan lain-lain nah itu problem di lapangan itu bisa diatasi tapi proses kadang teman-teman juga bertanya begitu ini salah satu burung yang itu tadi biar dibilang tipe dingin ya mas iya mas jadi soalnya kalau kena panas dia apa ya pola over emosi over emosi jadi gak keharuan ini nanti ada satu lagi cendet mas Febri yang apa tipe tipe yang wah harus kena panas ini harus kalau gak kena panas lembek melempum ngantuan lemes lesu jadi kalau agak kena panas agak kencang dia kencang nah itu nanti kita bahas itu tipe yang biar bisa dibilang kena panas gitu sering panas tipe panas yang tipe begini gak apa-apa lah di di mengerti untuk teman-teman mungkin ada yang punya seperti ini ya mas iya mas kalau teman-teman ada yang punya cendet tipikalnya seperti ini dijemur kok malah monteng nah dicoba dengan rawatan yang dingin dulu nah seperti yang sudah saya katakan tadi mudah-mudahan teman-teman ya mudah dalam merespon atau menangkap omongan kita tadi ya mas ya pernah kok saya pun juga pernah mengalami yang seperti itu punya burung yang seperti itu tapi rata-rata burung saya itu suka panas rata-rata jadi nemu yang tipe dingin begitu jarang jarang hanya menyesuaikan aja terus yah kayaknya udah detail ya complete ya iya mas dari seki EF terus apa lagi penjemuran penjemurannya terus settingan harian settingan lapangan kinerjaan lapangan yang pasti ini burung belum belum maksimal ketemu maksimalnya ya soal burung baru tapi kita udah mengenali karakternya udah dijoba beberapa kali iya ya itulah seninya melatih dan memahami karakternya itu emang harus sabar nge-tek ke bootrek nge-tek ke bootrek perang-perang mpleo hehehe oke mungkin itu sekian video kali ini ada tambahan gak kalau untuk tambahan itu dari dulu tetap semangat dalam merawat bagaimanapun kondisinya bagaimanapun kondisinya asal kita merawat dengan baik dan benar itu pasti akan bunyi nah gitu aja wajos jangan lupa like komen dan subscribe duniafurn channel assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh